Anas Urbaningrum, ex-ketua umum Partai Demokrat, meminta maaf kepada mereka yang sengaja menyusun. Skenario besar untuk menjerunguskan dirinya ke dalam penjara sekaligus mengubur perjuangannya. Pidato Anas tersebut usai bebas dari lapas kelas 1 Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Selasa. Tanggal 11 April tahun 2023, siang, Anas menegaskan bahwa skenario manusia boleh saja besar dan hebat. Namun semuanya tak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Anas pun meminta maaf kepada pihak yang berpikir bahwa dirinya akan mati membusuk di penjara. Ia juga meminta maaf kepada mereka yang berpikir dirinya akan menjadi bangkai fisik dan sosial. Setelah dikurung jeruji besi, anggota Presidium Korps Alumni HMI tahun 2012 sampai tahun 2015 ini menegaskan semua sangkaan tersebut terbantahkan. Hari ini, ia secara sehat, sadar dan waras, tegak berdiri dan segera melangkah keluar lapas Sukamiskin setelah menjadi penghuni selama 9 tahun. 3 Bulan Terima kasih telah menonton!